Dan pebersihan para pejalan kaki yang melintas di trotoar Jatinegara Jakarta terganggu dengan adanya para pedagang kaki lima di trotoar. Warga Ibu Kota berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat kembali menertibkan kawasan Jatinegara sehingga tak lagi terlihat kumuh. Permasalahan terkait dengan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar masih menjadi masalah abadi bagi Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana tidak, tidak hanya di kawasan Tanah Abang yang terkenal semerawut namun di kawasan Jatinegara juga cukup banyak para PKL yang berjualan di trotoar. Ya keganggu sedikit, nggak kayak yang lalu-lalu. Sekarang sepenuhnya kita agak longgaran gitu. Karena ini juga trotoar lebih lebar ya Pak? Iya, bukan. Kalau harapan sih, ya kira-kira ini dah ya itu, ya PKL itu bisa dibenahin. Para pejalan kaki merasa terganggu dengan adanya PKL yang berdagang tidak di tempat semestinya. Warga Ibu Kota berharap Pemprov DKI Jakarta dapat kembali menertibkan kawasan Jatinegara. Sebenarnya sih kalau mau jujur memang agak sedikit terganggu ya. Kadang kita jalannya jadi harus minggir-minggir. Sebenarnya kan bisa lebih leluasa. Lebih leluasa kalau misalnya nggak ada mungkin jadi lebih tertib aja, lebih bersih gitu. Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan peran dari Satpol PP untuk menertibkan PKL. Namun sayangnya Satpol PP yang bertugas tidak melakukan penertiban. Bahkan garis kuning yang diperuntukkan bagi warga disabilitas juga tak luput dikuasai pedagang KK5. Dari Jakarta, Diponur Bahagia, Eka Rusmanda, Anyus memberitakan.